Sekarang kita punya 2 bilangan desimal, 0,17 dan 0,2. Bagaimana cara mengetahui yang mana yang lebih besar? Sekarang kita bisa anggap kotak yang ada di bawah 2 bilangan desimal ini adalah bilangan bulat. Di bagian 0,17 atau 17 perseratus, kotaknya kita bagi menjadi 100 bagian sama besar, dan di bagian 0,2 atau 2 perseratus, kita bagi menjadi 10 bagian kecil. Sama besar ya, 0,17 sama dengan 17 perseratus. Di bagian itu, kita arsir 17 bagian dari bagian perseratusannya ya, dan di bagian 0,2 atau 2 persepuluh, kita arsir 2 kotak persepuluhannya. Dari bagian yang kita arsir, kita bisa tahu bahwa 0,2 lebih besar dari 0,17. Jadi kita bisa tulis 0,17 lebih kecil daripada 0,2. Cara lainnya lagi, kita juga bisa lihat dari nilai tempatnya, 0,17 dan 0,2. Di bagian satuannya, ada angka 0, ini sudah sama besar, tapi di bagian persepuluhannya kita lihat angka 1 dan angka 2. Angka 2 pasti lebih besar dari angka 1 kan? Jadi, 0,2 pasti lebih besar daripada 0,17. Maka, kita bisa tulis 0,17 lebih kecil dari 0,2.